Ya, kita masih di dialog Lansetalk dan masih soal bagaimana orang muda itu bisa kreatif. Mungkin sudah ada ide? Sudah ada ide sih, tapi gimana ya caranya? Saya pengen bikin jurnalis jadi cari jodoh.com. Cari jodoh, karena jurnalis kayaknya susah. Curhat, curhat. Mas Z, ada yang bisa Anda bagi untuk anak muda yang sudah punya ide, tapi enggak tahu harus ngapain. Sebenarnya ide itu gampang banget ya, dilihat dari yang sehari-hari aja sih. Problem kita juga sebenarnya simple, laundry. Cuman dari itu kita bisa bikin sesuatu yang berbasis teknologi. Terus kalau ingin memulai itu sebenarnya ya start small aja. Jadi jangan langsung modal besar, terus hire 50 orang, hire 100 orang, padahal belum terbukti. Jadi selalu mulai dengan tim kecil, hanya berempat, berlima gitu kan. Terus dibikin prototipenya, dilempar ke masyarakat aja. Kita lihat ini menyelesaikan masalah apa enggak. Mas Z, jangan kan kemudian mau mulai meng-hire, dan Anda katakan tadi. Mungkin ada yang pengen banget, tapi dia membayangkan, saya tidak punya kalian ini untuk bikin aplikasi ini. Itu mungkin ada tips atau untuk yang baru niatnya saja. Nomor satu sih, kalau bisnis itu enggak bisa sendiri. Jadi harus mencari co-founder. Harus mencari co-founder yang saling melengkapi skill-nya. Jadi kemudian, contohnya alih jasa gitu kan. Saya co-founder berdua dengan Dimas. Itu komposisinya seperti apa kalau yang berempat? Ada yang ahli apa gitu? Betul. Jadi kita berempat ini saling melengkapi gitu. Jadi Dimas ini ahli teknologi, karena dia memang programmer. Kemudian ada Christian, CMO kita. Jadi dia memang orangnya bagus dalam hal marketing gitu kan. Terus satu lagi itu Aditya. Aditya ini dia designer. Jadi dia yang bikin semua desain-desain kita. Mas Jay sendiri. Kalau saya bagian finance, bagian operation-nya gitu. Jadi bendahara gitu ya. Saya bagian cari uang gitu ya. Sisi seksi sibuknya gitu semuanya gitu. Ini selalu berhubungan dengan Mas Ari nih kalau mau cari bantuan. Dan Mas Jay, kalau berempat atau berdua itu memang harus mendapatkan partner yang benar-benar seide. Harus seide dan saling melengkapi gitu. Jangan skill setnya sama, nanti bingung gitu. Kalau misalnya gitu. Mas Ari, apa yang bisa disampaikan untuk perkembangan ekonomi kreatif kita? Jadi yang pasti kalau badan ekonomi kreatif, itu komitmen untuk membangun ekosistem. Kita sediakan tadi segala macam itu, sehingga teman-teman pelaku startup ini lebih mudah untuk berusaha. Jadi kalau berhasil atau tidaknya, bukan karena kesulitan dengan sarana-prasarana, tapi karena memang kerja kerasnya dia mungkin kurang gitu. Jadi itu yang kita sampaikan. Jadi nggak usah takut berusaha, pemerintah akan terus-menerus membackup teman-teman pelaku usaha startup ini yang muda-muda ini untuk terus berkembang lebih maju lagi. Sudah ada co-working di Jakarta ya? Jakarta. Di Bandung akan dibuka, kemudian di Surabaya. Ada himbawan khusus buat anak-anak muda Indonesia? Untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada ini Mas Jay? Intinya terus, kalau bagi kita terus berusaha saja yang pasti tadi salah satunya adalah bagaimana salah satunya bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Bukan masalah nasional, cukup masalah-masalah yang ada di lokalnya saja itu sudah bagus sekali. Kemudian cari tim yang baik, dan akhirnya terus berkomunikasi dengan kami di Badan Ekonomi Kreatif sehingga kita bisa menyediakan program-program yang mendukung teman-teman pelaku itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik. Kita harapkan bahwa kemudian apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah itu bisa kemudian menyalurkan bakat orang-orang muda yang kreatif seperti Mas Jay ini. Ya, terima kasih Mas Jay dan juga Mas Ari atas sharing-nya pada siang hari ini. Bahwa kemudian sampah saja sekarang bisa menjadi bisnis. Harus bermula dari permasalahan yang kita hadapi ya? Iya. Punya hobi masak? Bikin sukamasak.com. Kalau belum dapat jodoh bisa juga. Iya, jurnalis mencari jodoh. Tetapi ya mau bisa. Bisa demikianlah Lansok kali ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi at berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Nantikan Lansok setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Carlos Michael dan Dora Edward, terima kasih. Sampai jumpa.